Kita admit aja kali ya, ZI? Ya, silahkan, Mbak. Oke. Admit all. Baik, masih ada yang connecting audio. Kita tunggu dulu. Oke. Baik, saya mulainya, Mbak Alda, ya. Ya, terima kasih, Ibu. Baik, masih. Halo, selamat sore, teman-teman, Minusian semua. Terima kasih sudah hadir di acara Bimbingan Karir sore hari ini. Di hari Kamis, teman-teman, tanggal 15 September 2022. Nah, teman-teman, untuk Bimbingan Karir di sore hari ini, kita akan datangkan narasumber nih, teman-teman, dari bintang 7. Nah, untuk Bimbingan Karir yang akan dibawakan berjudul How to Attract Recruiter in Interview. Jadi, bagaimana sih cara menarik perhatian rekruter saat kalian interview seperti itu. Nah, untuk narasumbernya sendiri, teman-teman, atas nama Mbak Alda Rania, selaku recruitment dan selection officer di bintang 7. Halo, Mbak Rania, Mbak Alda. Oke, iya, halo. Selamat siang, Ibu Zia. Gimana kabarnya, Mbak, hari ini? Oke, syukernya baik, Ibu Zia, hari ini. Alhamdulillah. Oke, kira-kira siap, Mbak, untuk bimbingan karir di siang hari ini untuk para Bimbingan Sian? Sudah, sudah sangat siap. Oke, sudah siap, ya. Oke. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin nanti, jangan lupa untuk absen dua kali ya, teman-teman, ya. Karena sebagai track record kehadiran juga. Dan nanti, teman-teman, mohon persiapkan pertanyaan untuk, apa namanya, tim bintang 7 mengenai tema bimbingan karir hari ini. Karena akan ada lima peserta terbaik yang akan dipilih untuk mendapatkan merchandise dari bintang 7. Nah, kalau bisa nih, lebih baik. Bisa dikursi langsung sama Mbak Alda, open camp ataupun, apa namanya, open mic, ya. Jadi, biar lebih, apa namanya, biar lebih atraktif seperti itu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Nanti akan aku share absen di pertengahan dan akhir acara, ya, teman-teman, ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, tanpa menunggu berlama-lama lagi, pada Mbak Alda, aku persilahkan. Silahkan, Mbak. Oke, baik, ya. Terima kasih, Bu Zia dan Bayu, ya, dan Bu Yuli juga, atas waktu dan kesempatannya, nih, ya. Oke, baik, teman-teman binusian. Mungkin pertama-tama saya mau kenalin diri terlebih dahulu, ya. Pernah-tama saya, Alda Rania. Saya dari tim Recruitment and Selection untuk di BU on Shimmer Health, khususnya di Head Office PT Bintang 7, kalau BK Meni. Untuk hari ini, saya diberikan kesempatan untuk sharing session, ya, terkait dengan experience dan juga pengalaman, khususnya terkait dengan Recruitment and Selection, gitu. Nah, di sini sebenarnya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh beberapa rakan saya yang hadir di sini. Di sini ada Ibu Geovana Evelin juga, selaku Recruitment and Selection dari BO atau Manufacturing, gitu, ya. Dan nanti mungkin akan hadir juga Ibu Evelin, selaku HRBP dari PT Bintang 7, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja. Jadi, nanti untuk hari ini akan ada dua session yang saya bawakan. Pertama terkait dengan company profile, gitu, ya. Karena mungkin akan ada lebih baik dulu teman-teman memahami Bintang 7 seperti apa dan memahami culture dan profile Bintang 7 seperti apa. Sehingga memahami framework yang akan saya bahas di session kedua, seperti itu. Nah, kemudian nanti yang di session kedua, saya akan membahas lebih detail terkait dengan how to attract the recruiter during the interview, gitu, ya. Oke, baik. Mungkin bisa saya mulai, ya, Ibu Zia dan teman-teman Bintang Sian. Baik, silakan, Pak Alda. Oke, baik. Apakah sudah muncul, teman-teman? Ya, sudah ada, Pak. Sudah, ya. Oke, baik. Mungkin saya mulai terlebih dahulu. Oke, nah, untuk outline, untuk session pertama ini, saya akan dilahirkan terkait dengan history dari Bintang 7, gitu ya. Kemudian visi-misi, company kita itu seperti apa sih, gitu ya. Kemudian kita ada kegiatan atau activity apa saja yang ada di Bintang 7. Nah, kemudian program-program karir yang ada di Bintang 7, dan juga kira-kira job vacancy apa yang possible untuk teman-teman apply saat ini di Bintang 7, gitu ya. Oke, yang pertama-tama, saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan sejarahnya dulu. Nah, jadi Bintang 7 ini sebenarnya perusahaan yang sudah lama banget berdirinya, teman-teman, gitu. Nah, tapi dulu Bintang 7 ini dibangun oleh seorang sinsen, gitu ya. Jadi bisa dibilang perusahaan keluarga, gitu. Dan dia punya tujuh orang putri. Jadi sifatnya masih home industry, gitu. Nah, karena dia mempunyai tujuh orang putri, makanya disebutnya Bintang 7, gitu. Untuk represent anak-anaknya atau putri-putrinya, gitu. Nah, kemudian pada tahun 1950, bisnisnya makin membesar, gitu ya. Ada ekspansi, kemudian pindah ke Garut di Jalan Krekot Pasar Baru di Jakarta Pusat. Kemudian dari tahun ke tahun hingga tahun 1974, akhirnya pindah ke Cempaka Putih, Jakarta Pusat, gitu. Nah, sampai akhirnya, di tahun 1985, karena bisnis terus ekspansi, mulai bergabung dan diakusisi oleh KB Group, gitu ya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, gitu. Nah, kemudian dari sana, ketika sudah bergabung ke KB Group, di tahun 1992, kita ada ekspansi lagi ke Pulau Gadung, gitu. Karena awalnya mungkin kita bergerak di bidang-bidang obat-obatan, ini ya, sakit kepala, gitu ya. Nah, kemudian kita mulai berkembang ke penerapan obat-obatan CPOB untuk pabrik farmasi, gitu ya. Nah, terus kemudian di tahun 2022, kita juga ada ekspansi ke daerah Pulau Mas, khususnya di Jakarta Timur. Nah, di sini yang saat ini menjadi head office PT Bintang 7, gitu. Nah, kemudian di tahun 2019, kita membuka pabrik kedua kita, itu ada di kawasan industri Delta Mas, khususnya di Cikarang, seperti itu. Nah, di samping pabrik tersebut, ada yang namanya Taman Herbal Indonesia. Jadi, selain pabrik, selain office di sana, di sampingnya itu juga ada entertainment park yang memang khususnya ke tanaman-tanaman herbal, seperti itu. Nanti mungkin akan lebih lanjut saya jelaskan, ya. Nah, kemudian Bintang 7 sendiri ini merupakan anak perusahaan dari KB Company. Nah, jadi KB ini kan cukup besar, ya. Maksudnya secara skala bisnisnya dalam bidang perusahaan itu besar sekali, gitu. Nah, KB sendiri memiliki beberapa lini bisnis, ya, ada paramatical, ada consumer health, not nutritional, medical device, distribution, dan health service, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mungkin nanti ngelamar ke KB-KB lainnya, gitu ya, ke anak perusahaan lainnya, nah, akan related pasti, secara vision and mission, gitu. Nah, untuk Bintang 7 sendiri, kita bergeraknya di consumer health business, gitu. Jadi, consumer health business adalah output produknya berkaitan dengan produk-produk kesehatan yang bisa kita perjual belikan di luar resep-resep dokter, seperti itu. Contohnya seperti vitamin, terus kemudian juga ada suplemen, seperti itu, dan lain-lainnya. Kayak gitu ya. Oke. Dan masih banyak produk-produk lainnya juga yang dikembangkan oleh Bintang 7 saat ini terkait dengan consumer health. Nah, ini adalah gambaran site atau plan yang ada di Bintang 7, ya, untuk ofisnya. Ini, untuk Bintang Pojok, kiri atas, itu adalah site Pulau Gadung, kita biasanya sebutnya, ya. Nah, ini adalah site di mana pabrik, gitu ya, pabrik yang bisa bilang pertama dibuat, gitu. Nah, terus kemudian, saat ini kita ada ekspansi yang ada di Cikarang. Nah, bisa dibilang Cikarang ini paling baru, karena benar-benar baru dibangun di 2019. Dan di sini sudah full solar panel, dan untuk semua production-nya hampir seluruhnya menggunakan otomatisasi, kayak gitu. Nah, kemudian ini yang di sebelah kanan bawah, ini adalah Taman Herbal Indonesia yang tadi saya sebutkan fokusnya adalah untuk edutainment park di mana kita di situ ada beberapa jenis keragaman tanaman herbal, tanaman aromatik, kayak gitu, yang memang khas Indonesia. Itu yang mau di-highlight di taman ini, sebenarnya. Makanya sebutannya Taman Herbal Indonesia. Nah, kemudian ada juga hat-office kita di Polomas, itu yang di pojok kanan atas, ya, Bapak-Ibu, gitu. Nah, kenapa, mungkin teman-teman pernah tanya ya, kenapa Taman Herbal Indonesia, dan kenapa Bintang Tujuh fokusnya ke herbal banget, gitu ya. Satu, kita memang bergeraknya di bidang consumer health, gitu ya, kesehatan. Kedua, produk-produk kita ini banyak banget menggunakan bahan-bahan herbal, contohnya bejo, bejo jahe merah, gitu ya. Nah, itu kan, jahe merah itu kan salah satu pride kita sebagai raw material yang asli Indonesia, gitu ya. Nah, jadi, memang salah satu visinya Bintang Tujuh adalah bisa membawa nih, apa namanya, herbal-nya Indonesia, gitu, sebagai suatu, hal itu dibanggalkan ke internasional, gitu, nantinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran produk-produk yang saat ini di-develop dan berada di Bintang Tujuh. Yang pertama, ada ExtraJose ya, mungkin teman-teman udah tahu juga kalau ExtraJose salah satu power atau mother brand-nya dari Bintang Tujuh, gitu. Nah, kemudian, kalau di sini mungkin ada kekalangan site Cikarang, jadi ExtraJose ini diproduksinya khusus di site Cikarang, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk di site Pulau Gadung, khususnya mereka diproduksi untuk beberapa jenis produk. Contohnya ada Komiks, ada Bejojah Merah, ada Femi. Femi ini adalah salah satu produk baru kami yang bergerak khusus untuk Superman untuk wanita, gitu ya. Nah, kemudian ada Puyer 16 juga nih. Nah, ini salah satu produk legend-nya kami, gitu ya. Nah, selain itu, Bintang Tujuh juga bergerak di bidang bisnis lainnya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di produk yang sebelumnya, ini adalah bergerak di bidang B2C, Bisnis to Consumer. Nah, di mana produknya kami jual langsung kepada para konsumer di masyarakat langsung, gitu ya. Nah, sedangkan kita punya bisnis lainnya, itu bergerak di bidang B2B. Nah, di mana kita menjual raw material, gitu ya, dan kami jual ke bisnis lainnya, seperti itu. Nah, raw materialnya ini juga berkaitan sama herbal, teman-teman. Jadi, salah satunya adalah jahe merah dan juga serai wangi, ya gitu. Nah, waktu itu sebagai contoh, kita pernah kerjasama sama Jani Jiwa untuk create suatu produk jamu, gitu. Dengan bahan dasar jahe merah, seperti itu. Untuk sebagai varian dari minumannya, seperti itu. Nah, selanjutnya, Vision and Mission. Nah, pasti setiap company punya visi dan misi, gitu ya. Nah, visi-misi bintang 7 ini align dan juga sesatu kata, gitu ya, dengan visi-misi dari KB Group sendiri, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman lamar di bintang 7 maupun di N7, misalnya, atau di KB Nutrisional, pasti akan ketemu lagi dengan visi-misi ini, gitu. Nah, visinya kami adalah untuk memberikan kesehatan bagi semua orang. Kemudian, misinya adalah menjadi perusahaan produk kesehatan yang paling dikagumi dan disegani melalui produk-produk yang inovatif dan berkualitas tinggi didukung oleh kemajuan teknologi dan aksesibilitas tinggi. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan engagement event dari bintang 7. Mungkin teman-teman melihat PT Bintang 7 ya. Labelingnya tuh kayak tulisan atau ejaan lama, gitu ya. Tapi sebenarnya Bintang 7 ini walaupun kami perusahaan yang sudah berdiri-diri lama, tapi banyak banget improvement yang sudah kami lakukan dan terus berimprove sampai saat ini. Dan untuk saya sebagai bisa dibilang mungkin sekarang saya masuknya ke Gen Z ya. Masih Gen Z untungnya. Kayak gitu. Nah, banyak banget event ataupun kegiatan yang menurut saya cukup atraktif buat Gen Z maupun millennial. Kayak gitu. Karena selain operasional kita banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang mungkin kalau di kuliahan kayak ekstrakulikuler atau UKM gitu ya. Karena ada kepanitiannya juga dan lain-lain. Kayak gitu. Dan ini rutin dilakukan setiap tahunnya dan dengan tim-tim yang sudah terstruktur. Kayak gitu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh-contohnya ya. Kegiatan-kegiatannya. Gitu, teman-teman. Dan ini melibatkan para karyawan. Kayak gitu. Terus, ngapain lagi? Oke, baik. Nah, selanjutnya. Nah, di bintang tujuh ini saya akan jelasin salah satu program yang memang mungkin bisa dibilang cocok untuk teman-teman yang masih fresh grad ya. Atau bisa dibilang entry level dan baru mencari nih kira-kira karir di dunia profesional gitu. Nah, di sini bintang tujuh memprovide yang namanya supervisor development program. Nah, mungkin kalau di luar sana familiar dalam program MT ya atau management training. Tapi untuk SDP ini sendiri sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan management dan juga kami rangkai program yang sedemikian rupa supaya bisa valuable dan juga impactful ke teman-teman sebagai SDP. Kayak gitu. Nah, yang pertama untuk program SDP ini terdiri dari satu tahun masa OGT atau no job training dan akan ada evolusi per tiga bulannya. Gitu. Kemudian, teman-teman akan akan diangkat jadikan tetap di tahun kedua apabila lolos di masa OGT. Gitu. Nah, tapi apa sih yang didapetin selama masa OGT gitu ya? Sehingga saya bisa valuable buat teman-teman, impactful buat teman-teman, dan juga bisa cocok dan juga bisa membekali teman-teman di dunia profesional gitu. Nah, yang menarik di SDP ini adalah dalam setahun pertama teman-teman dikasih tempatan untuk belajar. Belajar sambil bekerja. Jadi, on-the-job training. Dalam tiga bulan pertama teman-teman join itu teman-teman akan diberikan kesempatan untuk orientation terlebih dahulu di bidang terkait yang teman-teman lamar. Jadi, SDP ini nggak cuma buat satu divisi atau posisi khusus, jadi bisa banyak divisi. Contohnya, SDP HRD, SDP IT, SDP Finance Accounting, SDP Manufacturing, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Jadi, dan SDP ini kamu khususkan sesuai dengan background teman-teman. Jadi, kalau misalnya mungkin dari teman-teman dari MSDM atau dari psikologi, mungkin cocoknya biasanya di SDP HRD. Nah, sebagai contoh gambaran OJT-nya, SDP HRD ini ketika join orientation dalam tiga bulan pertama mereka akan di-rolling di setiap department yang ada di HRD. Ada recruitment, ada LND, ada OD, ada HRBP, dan lain-lainnya. Nah, harapannya tiga bulan pertama mereka memahami seluruh bisnis proses yang ada di departemen HR keseluruhan. Jadi, framework-nya dapat dulu nih. Kalau sudah, per tiga bulan itu nanti kamu akan dievaluasi. Kamu akan present hasil pembelajaran kamu insight-nya apa sih tiga bulan pertama di setiap departemen hubungannya apa, kayak gitu. Dan di situ juga kamu akan di-feedback dari mentornya, mentor project, dan juga mentor HR-nya. Jadi, ada mentornya juga, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di tahap itu kamu akan diberikan umpan balik, dikasih feedback, apa yang sudah baik, dan apa yang perlu ditingkatkan. Kayak gitu. Kalau sudah, di akhir tiga bulan itu kamu lanjut ke tiga bulan kedua. Tiga bulan kedua ini sifatnya sudah lebih ke operasional dan juga proyek. Nah, ini cukup menarik. Selain kamu tadi sudah belajar orientasi di setiap departemen, di tiga bulan kedua kamu bisa ngerasain yang lebih spesifik di setiap departemen. Jadi, tiga bulan kedua ini misalnya kamu dikasih tempat ke rekrutmen. Nah, kamu akan ikutin operasional rekrutmen dan nanti akan ada proyek berkaitan sama rekrutmen. Sebagai contoh, misalnya kita lagi nge-develop alatnya psikologi tapi berbasisnya games, teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu salah satu misalnya proyek yang bisa di-develop. Dan biasanya ada supervisor-nya kayak gitu atau mentor-nya. Itu salah satu contohnya. Nah, nanti di hasil tiga bulan kedua kamu akan design lagi hasil proyek kamu dan operasionalnya di rekrutmen. Nah, untuk tiga bulan selanjutnya, tiga bulan ketiga, kamu bisa di-rolling ke OD misalnya. Di situ belajar job analysis, job desk, description, job eva, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi framework-nya seperti itu, teman-teman. Dalam tahun pertama, tiga bulan pertama orientation, dan tiga bulan selanjutnya kamu akan di-rolling di setiap departemen dengan diberikan kesempatan untuk proyek gitu ya dan juga belajar operasionalnya. Sampai nantinya di akhir setahun gitu ya kamu udah lolos dari semua panel, maka kamu akan diangkat jadikan tetap. Dan biasanya penempatan, entah di recruitment atau OG. Nah, biasanya penentuannya dari mana sih, Kak? Penentuannya ini biasanya kita akan lihat dari potensi kamu selama-selama pertama ini. Dan juga kamu passion-nya di mana? Kayak gitu. Dan juga yang ketiga adalah kebutuhan manajemen. Jadi, akan ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebih gitu ya untuk program ISDP-nya. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terkait ISDP, bisa langsung ditanyain. Pas lagi kita ini ya, question and answer session. Gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit tentang Minan 7. Karena sebenarnya banyak banget yang pengen aku sharing. Tapi mungkin waktunya terbatasnya. Jadi, aku akan jelasin core-nya dulu. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin sekarang aku akan lanjut ke ini ya, yang lebih spesifik terkait dengan apa sih yang harus teman-teman hadapi gitu ya ketika sampai di lingkup profesional gitu. Atau dunia kerja gitu ya nantinya. Sorry, saya mau mention ini apakah sudah terganti ya slide-nya ya? Ya, sudah terganti Mbak Alda. Silahkan. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Nah, hari ini sebenarnya teman-teman mungkin kalau misalnya kegelisahan gitu ya atau mungkin kekawalan teman-teman ketika melamar apakah teman-teman sudah sesuai dengan standar atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh company untuk suatu posisi gitu ya. Dan biasanya di proses rekrutmen itu cukup banyak ya gitu ya. Ada mulai dari tahapan A sampai Z gitu. Nah, tapi untuk saat ini saya pengen lebih fokus ke how to attract rekrutmen di interview. Oke. Saya akan lebih lanjut kenapa tahapan interview ini bisa juga cukup krusial dan juga penting buat teman-teman perhatikan klien bagian-bagian lainnya seperti itu. Oke. Di sini saya akan terkenal bisnis proses yang biasanya ada di company. company. Jadi di general yang berada di beberapa company gitu ya prosesnya. Biasanya teman-teman akan melalui proses screening ya. Ketika teman-teman apply atau mungkin teman-teman ikut job fair kayak gitu. Teman-teman akan melalui proses screening walaupun teman-teman nggak tahu ya prosesnya seperti apa gitu. Nah, tapi teman-teman akan dipilih dari ribuan pelamar untuk satu posisi gitu ya atau beberapa posisi dan akan dipilih yang paling fit-in dengan spesifikasi mendasar. Gitu ya. Oke. Dan biasanya setiap company memiliki standar qualification untuk suatu position gitu ya. Dan di sinilah kami sebagai recruiter akan menilai standar qualification yang paling sesuai atau fit-in dengan kualifikasi kami. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian dalam konteks selanjutnya adalah test gitu ya. Basic test gitu. Test ini sebenarnya bisa macam-macam. Dan di setiap company itu bisa beda-beda. Ada yang ngomonginnya ada personality test, ada ability test, ada intelligence test, dan lain-lain nih. Kayak gitu. Nah, tapi pada umumnya, pada step ini gitu ya, kita akan mengukur kompetensi atau konstrukan mendasar yang dimiliki oleh teman-teman gitu. Dan masih possible dimiliki oleh kandidat lainnya. Gitu ya. Jadi kita masih comparing misalnya kandidat A dapat nilainya bisa dibilang untuk ability testnya sangat tinggi. Sedangkan si B juga sangat tinggi. Jadi masih possible untuk di-compare gitu ya. Secara value. Nah, kemudian di technical test. Nah, technical test ini lebih spesifik lagi. Jadi kita ngomongin bukan general kompetensi. gitu ya. Kita ngomongnya biasanya udah lebih spesifik ke job role. Misalnya IT gitu ya. IT kita biasanya ada technical testnya terkait dengan bahasa programan, coding, atau bikin ERP misalnya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman lebih di-testing ke arah kemampuan-teman terkait dengan technicalnya. Biasanya seperti itu. Jadi sangat penting untuk bisa memahami job role ataupun tanggung jawab yang dilamar. Kayak gitu. Nah, tahapan selanjutnya adalah HR interview. Nah, ini adalah tahapan di mana memang cukup kompleks menurut saya. Apa yang dilihat dan dianalisa oleh seorang rekruter itu kompleks, teman-teman. Dan di sini yang cukup tricky ya buat teman-teman untuk bisa present gitu ya atau bisa bikin him supaya bisa attract interviewernya. dibandingkan tes-tes lainnya. Nah, di sini lah teman-teman punya kesempatan untuk bisa present lebih dari yang lainnya. Seperti itu. Karena banyak aspek yang kami nilai. Seperti itu. Dan apabila teman-teman lolos nih dari HR interview atau user interview tahun terakhirnya adalah job over. Biasanya seperti itu. Dan biasanya juga ada medical check-up ya teman-teman seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya tujuan interview ini tuh apa sih yang saya pengen share ke teman-teman. Tujuan interview ini adalah di mana kita menggali informasi dari interviewee sejauh mana informasi yang kita butuhkan bisa mereka sampaikan. Gitu ya. Apa yang kita ingin ketahui bisa mereka jabarkan. Ya gitu. Nah, pada umumnya kita akan melihat perspektif di mana company meng-hire kandidat gitu ya. Di mana company dalam proses interview ini melihat kesesuaian antara karakteristik dari applicants dengan job requirements terus kemudian budaya organisasinya dan juga kebutuhan organisasinya. Gitu. Nah, kemudian tapi tanpa teman-teman sadari ya dalam proses interview itu itu adalah proses di mana teman-teman juga mengenal company-nya. Betul ya. Jadi teman-teman di sini juga memiliki kesempatan loh. Oh, saya melawan di posisi ini di company ini karena teman-teman biasanya diberi kesempatan untuk bertanya kembali gitu ya terkait dengan company-nya. Kayak gitu. Nah, jadi bisa dibilang sebenarnya interview ini adalah wadah di mana ada interaksi dua arah antara recruiter dan juga kandidatnya. Gitu ya. Gitu. Jadi akan lebih dynamics. Kayak gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi pinpoint dari interview ini? Mungkin saya akan kembali ke poin awal saya dimana ketika teman-teman mengamal suatu company atau suatu position teman-teman enggak tahu posisi teman-teman ada di mana nih. Karena banyak banget teman-teman mungkin atau pengamal lainnya yang juga sedang berusaha untuk perform the best perform dari yang mereka miliki. Nah, terus gimana cara teman-teman bisa stand out bisa menjadi unik dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Dengan misalnya kualifikasi stand out sudah dipenuhi. Kayak gitu sih. Oke, kita akan bahas di next slide. Jadi ada beberapa aspek atau indikator yang mungkin saya akan jelaskan di sini. Mungkin teman-teman juga sudah sempat dan tahu beberapa, tapi saya akan lebih konteksual ke baik experience yang mungkin saya sudah jalani. Oke, yang pertama berkaitan dengan preparation. dari pengalaman saya banyak banget teman-teman yang miss di part ini dan menganggap remeh bagian ini. Yang pertama berkaitan dengan interview methods and tools. Saat ini by pandemic ada metode online maupun offline. Teman-teman mesti make sure dan aware dari informasi yang diberikan oleh recruitment. apakah memang dilakukan secara online? Apakah dilakukan secara offline? Ataukah memang nanti sistemnya FGD seperti itu itu akan mempengaruhi preparation teman-teman. Kayak gitu. Yang kedua berkaitan dengan online karena mostly yang saya ketahui untuk process recruitment sekarang berjalan secara online. Sangat penting untuk bisa prepare terkait dengan koneksi yang stabil. Kemudian audio yang cukup clear. Kemudian juga pencahayaan yang cukup dan juga properties ataupun tools yang teman-teman bawa untuk menunjang interview teman-teman. Kemudian outfit dan juga ketepatan waktu. Kenapa hal ini saya mention cukup penting? Karena bisa dibilang ini adalah salah satu penilaian awal di mana kita melihat sebagai recruiter kesiapan kalian sebagai kandidat untuk menyikuti proses recruitment ini. Seperti itu. Sebagai contoh saya pernah melakukan interview secara online untuk suatu posisi di mana koneksinya kurang stabil teman-teman. Padahal orangnya bisa dibilang bagus secara experience CV-nya baik komunikasi baik tapi karena koneksinya putus-putus jadi informasi yang diberikan terhambat. Itu pertama. Kemudian yang perlu dipahami adalah biasanya interview HR dan juga user itu mereka meluangkan waktu mereka yang mungkin dari banyak schedule untuk bisa mewawancarai teman-teman. Biasanya kita sangat menghargai waktu seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini lebih baik di preventive di awal seperti itu. Ini terkait dengan interview method and tools. Kemudian yang kedua terkait dengan company knowledge. Sebelum teman-teman melamar ke suatu company harus memahami company apa yang teman-teman melamar. Yang pertama harus dipahami adalah company profilnya, line of business-nya, produknya apa, sistem dan culture-nya apa. Dan selanjutnya current activity dari company tersebut apa. teman-teman boleh banget kepoin company-nya. Karena teman-teman bisa bayangkan teman-teman akan bekerja di suatu company dalam waktunya mungkin cukup lama. Jadi sama ketika kita mungkin pendekatan dengan pasangan. Kalau misalnya kita nggak kenal dalamnya itu akan sulit ke depannya. Jadi akan lebih baik kita cari tahu dulu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan job position knowledge. Ini juga sangat penting teman-teman. jadi teman-teman selain apply ini misalnya ya kalau misalnya di portal job portal gampang ya kita apply satu apply dua apply tiga tapi pas ditanya sorry waktu itu melamarnya lewat mana ya? Saya lupa nih bu melamarnya lewat mana ya? So banyak yang saya lamar gitu. Oke. Nah disitu kan berarti kita melihat aspek awareness teman-teman terhadap suatu position. jadi seriusan teman-teman dalam apply suatu position. Apakah satu misalnya benar-benar serius gitu ya ataukah dua gambling aja nih gitu ya terus ataukah memang yaudah coba-coba aja deh apa aja yang terima boleh deh gitu. Nah itu kita bisa lihat dari sana. Jadi sangat penting ketika teman-teman sudah memiliki isi atau konten dari job position yang teman-teman lamar. Gitu ya. Nah teman-teman bisa cari tahu job desknya apa, tujuan posisi ini itu fungsinya apa, bisnis prosesnya dari suatu posisi itu apa, kayak gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah question list. Nah jadi teman-teman boleh banget nih latihan gitu ya dan juga mempertanyakan kira-kira kalau kamu di posisi recruiter gitu ya apa yang kamu pengen tahu dari orang lain. gitu ya. Kalian boleh reset atau mungkin tanya ke teman-teman kalian, itu sangat boleh banget. Jadi kalian bisa evaluasi diri kalian terlebih dahulu. Ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah yang kedua, self-appearance. Ini terdengarnya kerise, tapi ini sangat penting buat proses recruitment dan juga interview session. Gitu ya. Saya kasih contoh di sini ada enam orang gitu ya dengan penampilan yang berbeda-beda. Gitu ya. Di sini ada pertanyaan. Siapa sih yang marketing? Siapa sih yang finance accounting? Siapa yang engineering? Siapa yang administration? Gitu ya. Saya sebagai orang yang memang belum mengenal JN Tony atau bintang dan lain-lainnya akan memiliki judgment awal atau first impression terhadap orang-orang ini. saya bisa bilang ya secara judgment kayaknya yang cocok jadi marketing JN deh. Dan kayaknya yang lebih cocok untuk sebagai finance accounting KC deh. By my experience and judgment. Gitu ya. Nah, tapi yang menjadi penting di sini adalah di mana teman-teman bisa memberikan self-image teman-teman terhadap rekruter. Gitu. yang bisa represent your personality dan juga self-image. Gitu. Oke. Kenapa sih self-appearance ini menjadi penting? Mungkin yang pertama karena biasanya untuk appearance ini muncul dari adanya adaptive behavior atau perilaku yang memang terbiasa teman-teman lakukan. Sebagai contoh misalnya si A sukanya gaya yang retro gitu ya. Yang sukanya mungkin gak terlalu rapi terus ajak-ajakan tapi sebenarnya dia suka hal yang artsy gitu. Dan dia sebenarnya cocok nih buat pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan seni. Kayak gitu. It's not wrong. Tapi kita harus lihat apa yang kesesuaian apa yang kita apply apa yang kita lamar company-nya seperti apa halcernya itu yang kita sesuaikan. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua berkaitan dengan professionalism ethics gitu ya. Jadi disini kita bisa melihat good intention teman-teman terhadap proses recruitment seperti apa dan award-nya seperti apa. Gitu ya. Karena balik lagi teman-teman pasti akan di compare dan juga di considering dengan kandidat-kandidat lainnya. So, give your best appearance. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk give your best appearance itu apa aja sih yang pertama ya. Sebenarnya untuk point number one ini, ini cukup fleksibel ya. Ada formal dan semi-formal in professional session. Ini yang biasanya common kita lakukan. Boleh pakai baju berkerah, boleh pakai baju yang pakai dasi sedikit gitu ya. tapi ada beberapa company mungkin yang makin ke sini kita makin bisa dibilang fleksibel gitu ya. Lebih santai tapi tetap formal gitu. Nah, itu nggak apa-apa banget tapi please do the reset first of the company. Apabila memang company-nya bisa dibilang fleksibel terus nggak terlalu formal it's okay itu pakai shirt aja misalnya gitu. Tapi kalau misalnya memang company-nya cukup formal teman-teman bisa prepare as formal gitu ya. terus kemudian kedua harus rapi tapi tetap nyaman dan juga harus proper clothes-nya jadi jangan sampai udah rapi tapi nggak nyaman gitu ya. Nanti akan nggak ganggu teman-teman dalam proses interview. Kemudian juga gunakan pakaian yang sopan gitu ya. Oke. Dan terus kemudian don't be too much gitu ya. Jadi nah ini experience saya juga nih. Jadi banyak banget saya nemuin jenis kandidat ya. Sorry, bukan jenis tapi benagam beragam kandidat dengan tipikal appearance yang beda-beda gitu. Nah sebenarnya di sini nggak ada yang salah dengan makeup dengan asusoris hairstyle atau perfume dll. Tapi pastikan jangan terlalu berlebihan gitu ya. Dan sesuaikan dengan kondisi job positioning yang teman-teman lagi lamar. Kalau misalnya teman-teman lagi ngelamar sebagai IT gitu ya. Jadi suatu perusahaan company yang cukup formal mungkin bisa nih kacap sedikit-dikit biar kita seger gitu ya mukanya. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi ngelamar buat jadi artis atau jadi apa ya pemeran film misalnya gitu. Mungkin ya teman-teman need more makeup gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan itu. Tapi yang perlu dipastikan teman-teman harus make sure teman-teman itu secara asal tidak berlebihan makeup tidak over and then hairstyle juga tidak over gitu ya. Dan saya pernah menemuin suatu kandidat mungkin dia pengen give his best appearance gitu ya. Tapi merasa wah parfumnya meledak banget nih. Gitu ya. Nah tapi I know dia mau ada intention buat lebih attractive kayak gitu ya. Tapi akan lebih baik mungkin cukup aja nih gitu. Jangan too over gitu ya. Karena akan mengganggu attention gitu secara gak langsung. Gitu sih. Itu salah satu contohnya. Terus yang kemudian make sure you are fit to attend the interview. Nah jadi ketika teman-teman misalnya merasa tidak fit atau kurang fit lebih baik teman-teman minta untuk di schedule. Karena saya yakin ketika teman-teman sakit atau memang tidak fit enough gitu ya itu bukan your best version. Jadi akan lebih baik untuk kita cari chance lain waktu lain untuk bisa perform well. Gitu ya. Oke. Ini terkait dengan appearance yang harus teman-teman ingat. Gitu. Oke. Selanjutnya. Nah ini sebenarnya berkaitan sama poin yang tadi di awal saya jelaskan gitu ya. Teman-teman harus punya compact atau bisa dibilang bekal ya untuk melakukan suatu interview. Gitu. Karena dalam interview HR atau toman user biasanya lebih teknikal yang ditanyain. Gitu ya. Nah. Jadi please untuk memahami job role job position yang teman-teman amat kemudian terkait dengan company profilnya. Kayak gitu. Ketika sampai di interview user pertanyaan itu bukan hanya terkait dengan ya nama kamu siapa experience kamu sebelumnya apa. nah tapi kita bisa juga menilai kompetensi-kompetensi lainnya. Biasanya seperti terkait dengan kemampuan analisa kamu. Gitu ya. Kemampuan problem solving kamu. Kayak gitu. Jadi melebihi standar qualification yang mungkin tadi kita lihatnya di tahapan test atau tahapan screening. Kayak gitu. Nah. Kenapa sih penting job knowledge-nya sama company profilnya? Karena ketika misalnya kamu dikasih study case dalam interview untuk menganalisa kondisi misalnya. Coba Budi gitu ya. Apabila kamu di posisi ini dengan masalah A gitu ya. Bisa kamu jelasin gak sih apa yang akan kamu lakukan? Nah. Di situ kamu udah punya framework nih di otak kamu. Ah. Oke. Sebagai misalnya contohnya business development saya akan melakukan riset dulu ke pasar. Gitu ya. Dari situ saya akan benchmark juga ke company lain supaya mendapatkan framework lainnya. Misalnya gitu. Jadi kalian sudah memahami job role-nya. Kayak gitu. Nah. Kemudian untuk company fit-nya selain itu saya akan benchmark-nya ke company yang sesuai dengan bisnis proses yang ada di company saya. Supaya saya bisa tahu nih gambaran seperti apa. Dan itu online teman-teman tanpa teman-teman sadari. Jadi framework itu akan menjadi bekal teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teknikal atau analytical dari misal. Kayak gitu sih. Kemudian yang selanjutnya. Nah. Ini dia. Biasanya pertanyaan ini pasti sering muncul di interview. Boleh jelasin pengalaman Anda gitu ya dalam organisasi atau keadaan sebelumnya atau internship kayak gitu. Nah. Teman-teman boleh menjelaskan experience ini mungkin kadang bingung ya. Saya harus jelasin apanya dulu ya. tujuannya targetnya atau apanya nih. Gitu ya. Sometimes juga kalau misalnya saya jelasin suatu experience terkesannya kayak sombong ya atau kayak saya nggak pede ya. Gitu ya. Nah. Saya punya tools di sini dimana teman-teman bisa lebih menceritakan dengan situasi spar namanya. Jadi teman-teman bisa ceritain terkait dengan situation-nya dulu. Gitu ya. Situasinya seperti apa saat itu di experience teman-teman. Kemudian tugasnya pria detailnya. Kemudian action yang teman-teman lakukan seperti apa dalam experience tersebut. Dan result-nya apa. Gitu. Nah. Ini adalah framework yang sebenarnya secara berkesinambungan kita mau tahu. Jadi ketika kita tanya Bintang kamu punya pengalaman apa ya? Saya punya pengalaman organisasi sih Bu tapi organisasinya sebagai staff. oke and then kita tidak mendapatkan informasi apa-apa kan ya teman-teman. Jadi lebih baik kita akan present oh jadi gini Bu dulu ketika saya situasinya saya ada di UKMA gitu ya saya berada disitu sebagai ketua gitu ya dan disitu saya punya tanggung jawab untuk bikin program kerja misalnya. Program kerjanya harus eksternal harus internal gitu. Nah disitu saya harus define Bu apa aja sih prokernya gitu. Nah apa nih yang saya lakukan what-nya teman-teman define what-nya itu apa nih terus misalnya when-nya apa when-nya misalnya target-nya prokering ini harus jadi dalam week 2 misalnya gitu. Who-nya siapa yang jadi PIC prokernya nanti gitu ya terus where-nya nah broker-prokernya ini mau dilakukan di mana nah jadi framework itu bisa teman-teman bantu sorry framework ini bisa teman-teman gunakan untuk bantu teman-teman describe experience teman-teman dalam menjelaskan pengalaman kerja pengalaman organisasi bahkan achievement teman-teman kayak gitu ya gitu sih jadi jangan pelit untuk describe tapi pastikan jangan bertetel dan berputar-putar jadi langsung direct to the point kayak gitu oke nah selanjutnya nah yang kelima itu berkaitan dengan how to introduce yourself nah ini sebenarnya biasanya hadir di awal interview gitu biasanya pertanyaannya gini tolong sekalian jelaskan Anda untuk memperkenalkan diri tolong jelaskan terkait dengan diri Anda gitu ya biasanya begitu aja tuh pertanyaannya dari rekruter gitu ya mungkin kalau misalnya ada yang lebih talk tip akan jelasin latar belakang kemudian jelasin keluarga jelasin pendidikan dan lain-lain kayak gitu ya nah tapi teman-teman sebenarnya bisa loh mulai prepare ini sebelum teman-teman ngelakuin interview gitu jadi teman-teman udah siapin dulu gitu nah sebenarnya framework yang introduce yourself ini akan berhubungan juga nih sama bahasan-bahasan kita sebelumnya gitu ya coba kita lihat ya disini ada do's dan don'tsnya gitu nah yang pertama terkait dengan do'snya apa sih yang sebenarnya harus teman-teman lakuin gitu nah ketika teman-teman melakukan perkenalan diri teman-teman boleh jelasin terkait dengan basic background yang teman-teman perangkat nama saya Alda gitu ya terus kemudian usia terus kemudian latar belakang pendidikan kemudian apa namanya latar belakang sorry pengalaman internship atau organisasi sebenarnya itu boleh dijelaskan bisa juga general information about yourself itu boleh gitu ya nah setelah dari situ teman-teman juga boleh jelasin terkait dengan lebih spesifik dari organisational dan experience di professional area gitu maksudnya apa sih professional area gitu ya karena balik lagi teman-teman ini mau amar untuk kerja dunia kerja professionalism field gitu ya udah professional pasti framework recruiter adalah melihat kompetensi apa yang teman-teman miliki yang related dengan suatu posisi yang teman-teman lamar contohnya kalau lamarnya jadi admin pasti kemampuan administrasi yang kita lihat ketelitiannya kemudian ketahanan dalam bekerjanya ketahanan untuk bekerja dalam suatu tugas yang mungkin monoton misalnya seperti itu nah beda lagi dengan marketing kalau marketing harus bisa cepat inovasinya cepat banyak idenya kayak gitu jadi kita harus tentuin sendiri teman-teman tahu maunya apa ngelamarin kemana dan tahu dimana kompetensi yang harus teman-teman kuatkan gitu that's why menjadi penting ketika teman-teman mengejabarin job experience atau organizational experience itu dengan dihubungkan dengan kompetensi yang teman-teman miliki kayak gitu terus kemudian yang poin selanjutnya dari DUS adalah teman-teman harus menjelaskan tipikal teman-teman seperti apa sih khususnya dalam cara kerja karena kita ngomongin dunia kerja gitu nah teman-teman boleh menjelaskan strength dan weakness teman-teman gitu ya nah strength and weakness ini pastikan kalau bisa related ke cara kerja gitu ataupun mungkin kepribadian juga gak apa-apa gitu tapi akan lebih related ke cara kerja ya teman-teman seperti itu nah kemudian yang ketiga adalah terkait dengan meng-highlight achievement teman-teman dalam proses di pendidikan maupun di internship ataupun di pekerjaan sebelumnya gitu boleh teman-teman highlight loh jadi kayak misalnya achievement ini bisa menjadi unique point teman-teman ke recruiter yang membedakan teman-teman ke antara kandidat lainnya kayak gitu sebagai contoh misalnya ya saya saya juga memiliki pengalaman kebetulan saya waktu itu menjadi delegasi dari universitas saya untuk pergi conference ke Cina misalnya seperti itu nah itu menjadi hal unique selling point yang membuat recruiter attract gitu ke teman-teman apalagi misalnya iya dulu saya juga jadi delegasi badminton misalnya di UKM saya gitu walaupun saya nggak menang tapi disitu saya mencoba latihan terus kemudian melakukan kegiatan jadi sebenarnya achievement atau accomplishment nggak melulu harus yang formal ya teman-teman jadi teman-teman bisa belasikan yang menurut teman-teman memang cukup berkesan buat teman-teman mau project mau achievement formal mau achievement nggak formal atau misalnya kamu punya online bisnis misalnya saya kamu melamar di marketing dan kamu cerita terkait dengan related experience walaupun nggak formal terkait dengan gimana kamu kelola bisnis kecil kamu nah itu kan hal yang berkaitan ya sebenarnya disitu rekruter bisa melihat your potential in marketing by your experience kayak gitu sih jadi gimana teman-teman bisa mempunyai apa yang kamu jual atau selling ke recruitment related to the job that you apply before gitu ya oke the next ya itu adalah career aspiration nah ini teman-teman harus tahu kira-kira ketika apply suatu position dalam waktu 3-5 tahun ke depan kamu mau ngapain di karir itu biasanya itu juga suka ditanyain sama rekruternya dalam 3-5 tahun ke depan biasanya kamu mau ngapain sih apa yang kira-kira kamu bisa beri impact ke company ini kayak gitu ya jadi ini bisa kamu siapin oke nah ini don't say nih teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya nah yang pertama don't focus to your personal life gitu jadi sebenarnya untuk skup profesional ini itu kita akan lebih baik fokus ke professional skup gitu tapi tidak menutup mungkin ada beberapa company atau rekruter yang biasanya juga memang nanya personal gimana sih keluarga kamu boleh ceritain sedikit keluarga kamu kalau ditanya mungkin kita bisa describe gitu ya tapi yang perlu dipaham kita harus tahu portionnya sejauh apa gitu ya misalnya kita oh ya ini saya memiliki ayah ibu pekerjaannya seperti ini gini-gini gitu ya tapi jangan sampai membawa konflik internal ke dalam suatu interview gitu ya boleh sharing boleh apabila memang didalami atau memang digali oleh rekruternya dan mereka memang ingin tahu lebih lanjut tapi akan lebih baiknya kita akan memberikan strength point kita dulu gitu ya teman-teman dalam suatu interview gitu ya nah kemudian ada juga don't do humble bragging nah ada yang common gak ya dengan istilah ini teman-teman humble bragging belum pernah dengar ya oke nah kalau misal di recruitment gitu ya mungkin ini gak common di dengan orang-orang tapi ini sering banget dilakukan sama kandidat gitu ya nah dan dari mungkin berapa ratus yang sudah atau berapa ribu yang sudah saya interview mungkin hampir 80%-nya melakukan humble bragging gitu ya nah humble bragging ini adalah kondisi dimana ketika kamu atau sebagainya ditanya apa sih kelemahan kamu gitu yang perlu di improve gitu ya nah nah di posisi ini biasanya mereka akan menjelaskan hal yang sebenarnya hal positif tapi jadikan negatif dan akhirnya adalah positif gitu ya sebagai contoh kelemahan saya ya Bu ya kalau kelemahan saya sih saya rasa saya terlalu perfeksionis ya Bu ya karena saya merasa perfeksionis ini membuat saya jadi agak lama ya Bu ya untuk berpikir gitu tapi sejauh ini saya melakukan pekerjaan saya cukup detil gitu ya jadi bisa dibilang sebenarnya dia mau menunjukkan kelemahannya atau tidak nih gitu jadi ini akan menimbulkan kebingungan untuk recruitment gitu ya nah sebenarnya yang perlu teman-teman highlight dan pahami ya kelemahan itu bukan suatu hal yang bisa merusak penilaian teman-teman di hadapan user ataupun interviewer gitu nah ada tipsnya dimana teman-teman bisa ngomongin misalnya karena kita disini menghargai kejujuran ya atau honestly nah jadi dimana teman-teman bisa gini ya Bu saya merasa saya kurang teliti gitu ya nah disini kekurangan teman-teman ini teman-teman bisa imbangi dengan cara teman-teman untuk merepress atau mendekres kelemahan itu gitu ya jadi it will be more appreciate daripada teman-teman hamba bragging kayak gitu ya gitu dimana kita bisa ngeliat oh teman-teman ada evaluasi diri gitu itu satu terus kemudian oh teman-teman mau untuk berubah improve nah itu adalah salah satu hal yang cukup simple ya kalau di interview tapi sebenarnya juga jadi concern buat recruiter gitu ya teman-teman nah selanjutnya limited information nah sebenarnya dos ini tadi udah saya jabarin terkait dengan informasi yang diberikan kalau bisa seinformatif mungkin tapi don't do over gitu nah ini kita aplikasikan tadi dengan konsep star ya jadi teman-teman bisa menggunakan konsep star untuk melakukan informasi terkait dengan experience ketika disuruh define terkait dengan experience gitu ya jadi jangan bisa ditanya kira-kira ada apa sih yang membuat kamu stress dalam bekerja teman-teman gitu ya atas sampah gitu nah pasti maksudnya tanpa diminta pasti terlain-terlain adalah oke boleh dijelaskan gitu jadi akan lebih baik mungkin kita lebih elaboratif gitu ya teman-teman dalam mendescribe terkait dengan suatu informasi gitu tapi pasti untuk setiap informasi itu harus direct jadi to the point jangan terlalu muter-muter yang penting kita menjelaskan poin yang memang perlu disampaikan kayak gitu ya nah terus kemudian yang keempat dalam introduction jangan terlalu lama teman-teman jadi sometimes mungkin kita pengen idealis ya maksudnya pengen give my best gitu ya untuk the first impression terhadap user tapi first impression ini biasanya kan ada ya di beberapa menit awal ketika teman-teman introductions gitu ya dari cara ngomong dari cara teman-teman konten isi introduction-nya nah manfaatkanlah 1-3 menit pertama itu gitu untuk bisa merangkum keseluruhan informasi terkait diri kamu gitu saya pernah ada experience dimana menghadapi suatu kandidat dimana dia saya pahami gitu ya dia pengen show off atau pengen menjelaskan seluruh experience dia yang sangat baik gitu dan banyak banget achievement-nya tapi untuk apa namanya waktu apa namanya explanation-nya sendiri itu sampai 25 menit teman-teman nah disini sengaja saya tidak berhentikan gitu ya sebenarnya bisa saya stop gitu tapi saya pengen lihat sejauh apa dia mencoba untuk attract gitu nah hal inilah yang menjadi concern kenapa sih gak boleh lama-lama bu sebenarnya bukan gak ada kata salah atau benar ya dalam suatu praktik interview gitu teman-teman tapi ini impact terhadap attention user gitu ya jadi teman-teman sudah terlalu lama berbicara gitu ya attention user itu akan loss gitu dalam lebih dari 5 menit kurang lebih itu biasanya akan loss seperti itu jadi akan lebih baik kita ngelas secara ringkas padat dan jelas gitu ya teman-teman dan kemudian nanti apabila selanjutnya ada kesempatan dan digali oleh user baru kita jelaskan lebih laboratif lagi kayak gitu jadi sebenarnya untuk seluruhnya itu lebih ke arah porsinya kita harus memahami batas dan porsi kita seperti apa dalam menyampaikan suatu informasi gitu ya oke nah selanjutnya yang ini adalah indikator yang terakhir ya teman-teman ya sebelum kita ke sharing session nah yang paling penting juga adalah body language gitu ya teman-teman oke nah pertama terkait dengan gesture position and ethics gitu ya yang pertama terkait dengan jangan lupa melakukan candy greetings gitu ya nah mungkin bagi-bagi teman-teman binusian yang friends graduates gitu ya dan belum ada experience formal interview dan lupa untuk menyapa para usernya gitu ya terus kemudian berkaitan dengan poin pertama yang di poin kedua boleh banget untuk menyapa nama usernya gitu ya misalnya disini ada oh iya selamat siang ibu Laura selamat siang ibu Judith selamat siang ibu Evelyn seperti itu jadi disini kita mencoba untuk mengenangkap attention mereka karena kita menyebut nama mereka tapi tidak perlu untuk diulang berkali-kali ketika proses interview ya teman-teman gitu kemudian untuk sikap duduk untuk poin yang ketiga ya disarankan untuk tegak dan juga tapi relax gitu ya jadi jangan yang tegak kaku gitu ya tapi tegak tapi relax gitu ya teman-teman masih bisa memainkan gister kepala gister tangan kayak gitu ya terus kemudian yang keempat don't make massive movement gitu ya ya ini juga by experience dimana ditemukan ada kandidat yang memang melakukan pergerakan cukup banyak gitu ya nah lagi-lagi mungkin ini salah satu bentuk proaktifitas yang mereka lakukan untuk bisa attract user gitu sebenarnya tapi berikanlah gesture yang cukup gitu ya jadi ketika menjelaskan iya bu jadi gini gini-gini jadi tangannya main tangannya main jadi no focus juga nih gisternya untuk melihat informasi yang diberikan gitu ya jadi bisa bilang gesture boleh kita ngomong pakai tangan boleh tapi kita terselesaikan gitu ya teman-teman oke nah terus kemudian yang kelima make sure that you're interview in you gitu maksudnya disini adalah teman-teman harus aware terhadap attention interviewer ketika dalam interview gitu teman-teman apakah si interviewer ini gitu ya sudah masih fokus ini teman-teman atau sudah ke yang lain gitu ya ini mungkin teman-teman jarang temui kalau misalnya one-on-one satu-satu dengan user tapi kalau user yang udah ketemu yang tiga user di interview user final misalnya atau lima user itu pasti ada user yang lost itu itu seringkali terjadi tapi bukan berarti mereka sebenarnya nggak dengerin tapi biasanya mereka emang ada meeting lainnya tapi dari misalnya dari lima user semua yang lost gitu ya teman-teman harus tahu posisi dimana teman-teman harus attract the candidates attract the user gitu entah teman-teman diem dulu dan tanya maaf Bapak Ibu apakah boleh saya lanjutkan untuk penjelasan saya gitu jadi jangan takut untuk attract gitu oke baik terima kasih Bapak Ibu baik saya lanjutkan ya gitu nah jadi kita harus aware karena percuma ya kita udah ngomong panjang lebar tapi usernya lost gitu yang terakhir adalah self confidence teman-teman jadi teman-teman harus percaya diri gitu ya untuk menghadapi user karena ini akan sangat kelihatan sih kalau misalnya memang kita sudah sebagai rekruter ya udah terbiasa misalnya menginterview mana teman-teman yang memang sudah relax dan bisa menjaga confidence mereka kayak gitu dan ini berkaitan dengan emotion ya teman-teman di poin kedua dimana emotion ini sangat penting buat teman-teman nah teman-teman diharapkan untuk bisa tenang selama process interview dan gak usah panik gitu karena sebenarnya rekrutmen ini juga manusia loh teman-teman kita gak yang bukan yang menakutkan seperti itu ya dan disini kita lebih tadi poinnya adalah kita ingin menggali informasi dari teman-teman aja kayak gitu nah terus kemudian yang ketiga adalah good emotion represent good mood gitu jadi disini saya mau highlight adalah dimana teman-teman jangan lupa untuk senyum jangan lupa untuk kasih aura positif ke para user kayak gitu ya kadang udah tegang udah takut sama apa namanya pertanyaan-pertanyaan ya udah deh down biasanya lossnya kayak gitu nah sayang banget teman-teman jangan sampai panik dan loss control dengan emosian kalian kayak gitu ya oke selanjutnya interactive communication ya nah untuk interactive communication ini jangan lupa untuk memberikan poin pertama ya sorry itu adalah memberikan intonasi terhadap hal yang memang pengen teman-teman tekanin contohnya ya misalnya kayak berikanlah penekanan-penekanan terhadap informasi yang memang teman-teman pengen highlight gitu ya contohnya misalnya saya punya experience sebagai leader gitu ya jadi ada intonationnya gitu teman-teman jadi enggak ya bu saya punya experience sebagai ketua terus nanti saya melakukan ini gitu nah itu akan beda ya teman-teman ya dapat attractive ke usernya kayak gitu kemudian yang kedua adalah jaga eye contact teman-teman nah eye contact ini bisa kadang-kadang disengaja maupun tanpa sengaja teman-teman the best experience ya jadi ada dimana kandidat yang memang mungkin itu balik lagi ke self-confident jadi dia merasa takut untuk menghadapi user yang sebenarnya ada di layar atau mungkin secara offline jadi matanya ke bawah terus gitu sedangkan user pengen secara interaktif gitu melihat wajahnya matanya gitu ya jadi itu kurang nyaman jadinya untuk para user kemudian ada juga yang tanpa disengaja teman-teman eye contact yang enggak dapat jadi contohnya ini biasanya terjadi online interview gitu ya teman-teman pakai device laptop gitu ya buat di teman-teman layarnya layarnya udah pas di tengah kamera ternyata adanya yang di atas tuh yang biasanya buat webcam teman-teman lihatnya ke depan ternyata webcamnya di atas jadi teman-teman terkesannya tidak melihat user seperti itu nah itu salah satu tips yang mungkin perlu diperhatikan nih kalau teman-teman interview gitu ya nah terus kemudian kita harus perhatikan response the interviewer gitu nah sebenarnya teman-teman bisa menganalisa loh gimana user ini attract atau enggak teman-teman dari penanganan yang mereka berikan kayak gitu nah kemudian tadi ya focus to the interviewer jadi jangan kemana-mana fokusnya gitu misalnya lagi interview tiba-tiba ada tukang soma yang lewat gitu ya wah itu bahaya sekali ya teman-teman jadi tetap fokus dan pastikan kondusif gitu ya oke sorry yang kelima ini sama ya jadi gimana melalui komunikasi itu kita bisa dapetin user attention gitu nah selanjutnya yang keempat adalah words wise gitu jadi gimana secara bijak kita memilih kata-kata gitu teman-teman nah biasanya pada session interview itu biasanya menggunakan formal maupun semi-formal bahasanya gitu ya tapi cobalah sesuaikan dengan yang nyamannya teman-teman tapi pastikan tidak harus selalu baku gitu tapi sopan itu yang penting kemudian yang kedua biasanya teman-teman suka bingung menyebut diri sendiri itu apa saya aku atau mungkin nama teman-teman gitu ya ada yang bilang isu dimana kalau nyebutin nama bisa lebih sopan gitu ya oke saya bisa memberikan rekomendasi dengan kondisi dimana teman-teman menggunakan kata saya gitu ya karena memang dalam proses interview bisa dibilang itu adalah suatu prosesi profesional gitu ya jadi untuk lebih baku akan lebih baik ya apabila menggunakan aku biasanya labelingnya itu akan mengarah lebih ke tidak formal kemudian mungkin lebih ke kanak-kanakan dan tidak menunjukkan kedewasaan seperti itu ya kemudian untuk nama misalnya contohnya iya bu menurut Alda Alda sih udah bagus ya kerjanya di perusahaan sebelumnya tapi Alda merasa kurang cukup sih di perusahaan ini gitu nah hal-hal ini akan secara gak langsung nih kalau teman-teman sadari akan mengganggu sih gitu karena untuk nama itu memiliki label yang cukup attractive gitu ya dan mengganggu distraksi attention interviewernya kayak gitu jadi memang paling disarankan itu adalah menggunakan saya gitu ya oke kemudian untuk word wise ini lagi yang selanjutnya adalah direct dan juga clear jelas gitu ya jadi jangan sampai ketika teman-teman menyampaikan suatu kalimat atau suatu kata gitu ya gak jelas gitu kayak misalnya iya sih menurut saya nanti saya mau jadi harus jelas gitu ya untuk yang dijabarkan apa gitu supaya kami skom teman-teman gitu ya terus kemudian jangan lupa untuk memberikan respect words atau mungkin respect gesture ya mungkin saya tambahkan sedikit jadi respect words ini sebenarnya bisa banyak macam sih ya teman-teman salah satunya thank you terima kasih gitu ya nah kemudian yang selanjutnya adalah ketika user biasanya menjelaskan terkait dengan job position atau job description nah teman-teman ketika dia menjelaskan boleh sambil memberikan gesture respectnya jadi dengan menganggul oh iya oke iya di situ kita bisa melihat kalau teman-teman full attention to the user gitu dan ada respect di sana gitu teman-teman ya jadi itu adalah hal-hal yang sebenarnya mungkin simple sederhana tapi perlu loh teman-teman sadari ketika mau melakukan suatu interview di dalam HR maupun USAP gitu ya oke baik mungkin kalau dari saya sebenarnya summary-nya kurang lebih sudah saya jabarkan ya maksudnya abortifnya di atas sebelumnya tapi sebenarnya yang mau saya hal-hal di sini sebenarnya first impression itu betul penting teman-teman tapi untuk bekal teman-teman your experience is more important important to describe your work ethics gitu jadi pengalaman kamu baik formal maupun non-formal itu akan ngegambarin kamu ketika atau memproyeksikan kamu di dunia kerja nantinya karena kami sebagai rekrutan gak punya fact lainnya gitu terhadap diri Anda gitu ya terus kemudian be yourself jadi jangan takut untuk jadi diri kamu gak usah mencoba menjadi orang lain tapi kasih the best version of yours gitu ya oke mungkin kalau misalnya dari saya cukup untuk sesi hari ini ya teman-teman semoga saya harap semoga bermanfaat gitu ya dari tips-tips yang saya berikan ke teman-teman dan bisa di aplikasikan gitu ya oke baik mungkin boleh kembali ya ke Bu Zia ya untuk sesi tangan jawab atau bagaimana oke baik terima kasih Bu Alda Mbak Alda untuk apa namanya materi yang dibawakan sangat menarik sekali ya teman-teman bagaimana cara memikat atau menarik rekruter untuk teman-teman saat interview nah teman-teman untuk yang bertanya boleh raise hand nanti kita akan kasih asas untuk open mic dan juga boleh chatbox ya kalau misalkan malu-malu untuk ngobrol langsung oke aku bacakan juga dari Bella Luna apakah Bella Luna mau ngobrol langsung aja boleh-boleh bebas Ibu saya oh boleh silahkan Bella Luna jadi yang di chatbox aku gak bacain lagi ya oke ya mau nanya nih Kak halo salam kenal salam kenal kalau interview mereka tuh yang interview suka nanyanya tuh sebenarnya mudah tapi menjebak terus saat interview juga nanyain gaji terus kita harus jawab apa-apa oke contoh boleh kasih contoh pertanyaan menjebak seperti apa Bella ya contohnya kayak banyak sih sebenarnya aku udah lupa salah satu mungkin ya dulu aku waktu interview tuh sering banget ya pertanyaannya tuh kok simple tapi tuh kayak suka jebak nih kalau aku salah ngomong gitu oke aku agak suka sulit define karena pertanyaan menjebak ini cukup luas ya jadi misalnya buat Bella mungkin menjebak tapi mungkin buat orang lain gak menjebak kayak gitu sih apakah Bella bisa define lebih spesifik terkait dengan pertanyaannya salah satu contoh aja oke jadi waktu itu waktu itu sih aku interview waktu film ya aku ditanyain tentang pengalaman aku di filmnya ini tuh gimana terus aku gak taunya tuh mungkin salah aku salah salah ngomong gitu terus jadi kayak kayak malah jadi kayak kesini-sininya tuh kayak blunder gitu ini di tahapan interview user atau HR apa? di tahapan interview user atau HR sorry kalau boleh tau interview awal awal ya oke baik nah biasanya gini mungkin saya akan coba mempositifkan diri dalam konteks tersebut ya Bel ya jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan menggali gitu ya yang terkait dengan lebih teknikal atau lebih mendalami knowledge kamu berarti itu terkait dengan knowledge ya Bel ya bener ya iya nah disitu itu dia pentingnya yang tadi saya bilang kamu mesti punya basic knowledge atau konten dari job yang memang kamu apply sehingga ketika kamu ditanyain hal-hal teknikal gitu ya kamu udah tau sebenarnya jawabannya apa at least kamu bisa elaboratif nah kalau basicnya kamu gak paham gimana kamu bisa menganalisa jawaban yang meblunder kamu tadi itu gitu nah sebenarnya yang saya paham ini sepertinya beliau coba ngasih kamu penanyaan yang basic dulu gitu nah mungkin kamu berhasil jawab in general gitu tapi beliau gak puas nah beliau coba challenge kamu in another level misalnya in analytical thinking atau di problem solving nah itu bisa jadi kayak kita lihat lebih ke dynamics di job role itu sebenarnya ngapain bel gitu jadi sebenarnya bisa dibilang ini dia pengen challenge kamu betul jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa suka memberikan penerangan menjebak sebenarnya bukan menjebak bel tapi memang seharusnya dipahami bel gitu sih jadi buat next interview kamu bisa prepare gitu gitu sih terus kalau mengenai gaji kenapa dia nanyain gaji terakhir ya gaji berapa terutama ini sorry aku ngomongin gaji terakhir atau expected salary gaji terakhir gaji terakhir gaji terakhir kamu buka di gaji berapa oke 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 siap oke baik mungkin aku akan gini ya kalau misalnya ngomongin terkait dengan gaji itu kan pasti sensitif ya guys ya jadi maksudnya beda-beda nih gitu ya setiap orang value-nya nah setiap company pun juga punya bisa bilang salary structure yang beda-beda teman-teman perlu dipahami seperti itu jadi ketika meng-hire suatu position suatu company sudah punya salary structure-nya atau punya bisa bilang mungkin gampangnya budget ya teman-teman gitu mungkin dipahami gitu nah ketika teman-teman mempunyai ditanyakan gitu ya terkait dengan expected salary atau mungkin gaji gitu ya teman-teman sebenarnya itu bukan mereka kepo gitu ya bukan kepo pengen tahu gaji teman-teman tapi mereka ada pertimbangan dan consideration di sana sebagai recruiter gitu pertama terkait dengan ya profit salary ya atau gaji di pekerjaan sebelumnya gitu kita mau make sure pertama terkait dengan apakah gaji teman-teman di perusahaan terakhir atau di pekerjaan sebelumnya itu sesuai dengan yang bisa kami tawarkan sesuai dengan manajemen gitu ya ketentuan manajemen gitu ada posisi dimana misalnya aku meng-hire si A dia gajinya tuh 8 juta misalnya ya tapi secara spesifikasi menurut aku di company kita sebenarnya belum sampai di level itu nah disitulah kami sebagai recruiter harus bisa consider gitu apakah ketika misalnya aku over kamu misalnya ya di company dengan posisi yang sama tapi gajinya bisa lebih rendah apakah Bella mau nah itu pertanyaannya Bella nah itu jadi baliknya ke situ jadi kita sebagai recruitment harus memikirkan bisa dibilang kesejahteraannya si kandidat ini gitu itu satu terus kedua kita punya guideline untuk salary structure atau range-nya kayak gitu nah itulah yang menjadi pertimbangan kami nah kemudian juga ada oh ya ada juga biasanya teman-teman mungkin tips and trick ya teman-teman buat menentukan biasanya suka ditanya ya kalau di formal amaran kerja kalian expected salary-nya itu berapa sih gitu ya nah teman-teman tuh sebenarnya buat nonton itu gak usah bingung teman-teman bisa research gitu ya bisa compare di beberapa company dengan position yang sama gitu pasti gak akan jauh beda sebenarnya untuk level yang sama ya gitu nah terus kemudian biasanya teman-teman yang memang mungkin ya masih first grade belum paham ya maksudnya dalam arti kira-kira aku harus kasih berapa ya kak maksudnya aku takutnya ketinggian takutnya kerendahan tapi kalau kerendahan saya juga gak mau gitu kan ya ya kita realistis aja ya teman-teman gitu kan nah itu dia jadi paling benar adalah teman-teman benchmark jadi jangan takut riset misalnya kamu pengen lamar di perusahaan FMCG carilah 30 perusahaan FMCG mereka offernya berapa gitu ya nah terus kemudian kalau terkait dengan apa sih namanya oh ya ketika poin ketiga yang jadi pertimbangan itu adalah dimana expected salary ini bisa jadi pertimbangan overqualified atau tidak teman-teman ya kita pahami setiap teman-teman datang dari background yang berbeda-beda latar belakang yang berbeda-beda kebutuhan yang berbeda-beda betul gitu ya nah untuk misalnya kita ngomongin uang ini memang sangat sensitif gitu ya benefit dan yang lain nah misalnya aku nge-hire si A gitu ya dia punya expected salary 10 juta guys 10 juta gitu ya dengan skill 80 lah aku kasih skornya 80 gitu ya terus aku punya si B expected salary-nya 6 juta terus apa namanya skill-nya juga 80 nah sebagai recruiter saya akan pilih yang mana tentunya yang sesuai dengan 1 tadi job value-nya seperti apa gitu ya apakah sesuai dari gaji tersebut dengan job value-nya gitu kemudian apakah memang sesuai dengan range yang ada di market gitu ya misalnya seperti itu dan juga range-nya manajemen kayak gitu dan apakah sebenarnya si A ini yang memiliki over expectation gitu terhadap suatu kebutuhan nah gitu apakah dia merasa dengan gaji 7 juta menurut aku gak cukup nih buat gaya hidup saya yang tinggal di apartemen nah gitu tuh teman-teman paham ya konteksnya jadi sebenarnya rekrutan itu lebih mikirin banyak aspek ketika kita nanya itu gitu ya thank you semoga berangkat Bella thank you baik terima kasih Mbak Alda semoga bagi Bella sudah menjawab ya pertanyaan yang ditanyakan oke aku mau coba bacain satu dulu di chatbox ya Mbak Alda oke dari Suci Melia saya ingin bertanya kenapa psikotest masih masuk ke dalam proses rekrutmen padahal secara logika kita tidak bisa menilai karakter pribadi seseorang hanya dengan jawaban psikotest oke oke tadi pertanyaannya kenapa psikotest masih masuk gitu ya dalam proses rekrutmen oke ya oke baiklah saya coba untuk menjawabkan ini jenisnya jadi mungkin teman-teman tahu kalau psikotest itu banyak jenisnya gitu ada ability test ada intelligence test ada IQ ada yang lain-lainnya gitu ya jadi mungkin yang mau saya konfirmasi adalah bukan tidak mengukur ya teman-teman justru psikotest atau alat test itu digunakan untuk mengukur kompetensi atau kemampuan yang dimiliki teman-teman gitu ya dan kalau misalnya dibilang bintang tujuh ataupun tidak menggunakan kami menggunakan gitu tapi gini yang perlu di highlight adalah yang diukur itu beda-beda di setiap proses ya jadi untuk di tahapan screening kita mengukurnya basic atau standard qualification contohnya untuk posisi A standar harus minimum S1 jurusan A kemudian yang lain-lainnya gitu ya itu di tahapan baru tahapan screening teman-teman nah di tahapan selanjutnya di psikotest misalnya atau test gitu ya disini kita mau melihat basic kompetensi yang dimakitkan teman-teman sebagai contoh misalnya di 97 kita ada beberapa alat test psikologi yang kami applied itu berhubungan dengan kemampuan analytical thinking logik gitu ya ada aritematika dan lain-lain nah hal ini terkait dengan kemampuan teman-teman dalam intelligence intelligency gitu ya nah disini adalah bisa dibilang salah satu kompetensi standar gitu ya secara thinking yang kami ukur gitu ya jadi mulainya dari basic terus kita masuk ke proses berpikir gitu ya nah di tahapan interview mulai naik lagi teman-teman gitu mulai ada analisanya mulai ada gimana teman-teman problem solving ketika ditanyain user gitu jadi gitu loh teman-teman bukan berarti kagak penting atau tidak diukur tapi beda yang diukur dan itu per step gitu makanya kalau teman-teman ngikutin proses di suatu perusahaan dan gagal di suatu proses coba evaluasi deh kurangnya di mana kira-kira gitu ya oke baik Mbak Alda terima kasih mungkin aku sedikit mau tambahin untuk suci Melia ya karena juga aku sebagai psikolog jadi untuk psikotest itu sendiri kenapa masuk ke dalam proses rekrutman karena benar itu berbeda-beda dan untuk psikotest sendiri itu bermacam-macam ada untuk keperibadian intelijensi nah keperibadian itu apa yang diukur yakni dari segi sisi temperamen kamu cara kerja emosi dan kemudian hubungan kamu dengan lingkungan sekitar dan dengan lingkungan kerja jadi kayak gitu nah jadi banyak-banyak tes itu nanti akan di compare oh yang ini hasilnya seperti ini berbeda kamu gimana kemudian elejensi kamu gimana skornya seperti itu terus itu nanti akan dibuat di pot psikologi dan akan ada diameter ukurnya untuk menentukan apakah kamu direkomendasikan tidak direkomendasikan atau dipertimbangkan seperti itu suci mungkin itu simpah ya aku mau tambahin baik terima kasih selanjutnya mungkin kita coba ke mas listianto panggilannya siapa mas listianto kalau boleh tahu ya listian mas listian oke baik silahkan baik selamat sore ibu alda sore ijin bertanya ini ada tiga pertanyaan cuma secara singkat akan saya sampaikan yang pertama ijin bertanya dari sisi perspektif seorang rekruter apakah lazim seorang yang melamar kerja namun posisinya yang bersangkutan masih aktif bekerja di perusahaan lain nah itu yang pertama kemudian yang kedua jika terjadi case demikian artinya saya misalkan ya yang sudah aktif bekerja di suatu perusahaan kemudian saya mencoba untuk melamar ke perusahaan lain seringkali pada saat kita interview itu kita diberikan pertanyaan yang ya boleh dibilang dibalik ke kita ya artinya apa tujuan kita sebagai pelamar untuk keluar dari perusahaan yang sekarang apa alasannya kemudian seringkali dikasih pertanyaan yang agak ya lumayan menjebak juga jadi apakah anda akan melakukan hal demikian juga ketika nanti sudah bergabung di perusahaan yang sekarang yang perusahaan kami yang akan dilamar seperti itu nah kemudian itu yang kedua kemudian yang terakhir yang terakhir apa yang harus kita lakukan ketika kita digantung oleh seorang interviewer artinya setelah kita interview bla bla dan lainnya step-stepnya sudah selesai seringkali final examnya hasil keputusan akhirnya itu lama sekali dan kadang malah tidak ada kabar kita itu sebenarnya masuk atau tidak sikap kita sebagai pelamar itu apakah kita bertanya terus seperti halnya kita kadang kan dianggap tidak wajar atau kita menunggu saja atau seperti apa ataukah itu memang indikasi bahwa kita tidak diterima seperti itu karena seringkali seorang rekrutman itu tidak memberikan info sampai detail dan memberikan kejelasan bahwa kita masuk atau tidak seperti itu Ibu Alda terima kasih oke jadi konteksnya seperti di ghosting gitu ya sama rekruter ya pak ya betul sekali itu yang sedang viral juga terima kasih oke baik mungkin menjawab pertanyaan yang pertama dulu jadi ketika kamu masih bekerja atau bekerja di suatu company itu apakah sebenarnya secara etika boleh melamar perusahaan lain atau tidak gitu ya nah sebenarnya secara etik gitu ya atau job etik sebenarnya tidak ada ini ya peraturan khusus hal tersebut jadi setiap employee gitu ya setiap orang memiliki haknya untuk bisa mendapatkan karir atau pekerjaan yang memang sesuai dengan diri mereka gitu nah sebenarnya hal ini sudah dipreventifkan oleh setiap company juga dengan adanya peraturan biasanya one-man notice of period untuk resign gitu ya jadi sebenarnya konteks kalian resign itu sebenarnya bukan selalu negatif Bapak Ibu itu yang perlu di-highlight ada yang memang resign mencari pekerjaan betul tapi ada juga yang memang mereka pengen bisnis seperti itu jadi sebenarnya kalau misalnya secara ditanya posibel tidak sangat posibel dan itu memang salah satu haknya juga dari karyawan tersebut gitu sih dan perusahaan tidak memiliki hak gitu ya untuk bisa dibilang menutupi karir teman-teman gitu sih ya oke nah tadi sorry pertanyaan keduanya Bapak maaf saya tadi agak sudah miss baik jadi gini misalnya sudah terjadi yang kita melamar ke perusahaan lain padahal posisi kita masih aktif seringkali kita diberikan pertanyaan apa motivasi kita untuk melamar ke sini sedangkan kamu sudah bekerja dan apakah kamu juga akan melakukan hal yang sama di perusahaan saya seperti itu oke baik oke mungkin saya akan jelasin perspektif dari recruiter ya gitu ya oke jadi kalau miss yang pertama kenapa sih ditanya misalnya Bapak lagi di current position terus kemudian apa alasan Anda membuka new opportunity atau mau meninggalkan kerjaan Anda saat ini gitu ya pertanyaannya biasanya ya nah biasanya pertanyaan ini digali adalah untuk melihat dimana aspirasi karir Bapak apakah sudah terpenuhi atau belum di perusahaan saat ini dan apa yang perlu di fulfill di perusahaan selanjutnya gitu kebayang nggak jadi misalnya ketika Bapak resign atau mungkin keluar dari suatu company pasti ada alasan ada reasonnya gitu nah apakah reason tersebut ketika Bapak keluar dan masuk di company yang baru bisa di cover atau akan sama lagi Pak Listianto gitu eh sorry Pak Listianto ya tadi ya bener ya betul nah jadi itu bisa dibilang gimana rekrutur akan melihat perspektif Bapak terhadap suatu aspirasi karir Bapak ke depannya jadi nggak ngomongin kayak kenapa sih Bapak Listi atau mungkin kepo gitu ya kenapa sih alasannya mau pindah gitu tapi lebih karena kita mau lihat contohnya biasanya saya tanya seperti itu juga Pak nah biasanya mereka ada yang bilang iya Bu kalau menurut saya jenjang karirnya kurang baik disini dan saya mau cari company yang memang bisa memberikan jenjang karir nah sebagai internal dari company kami tahu secara policy-nya seperti apa terus work culture-nya seperti apa gitu dan kami tahu apakah Bapak Listianto fit in dengan culture kami nah itu tadi saya mention juga tuh di awal jadi culture fit itu sangat penting Pak Listianto dan kita gali melalui interview ini biasanya gitu itu ya yang pertama nah terus kemudian selanjutnya kenapa sih rekruter ini biasanya menanyakan alasan-alasan tersebut dan apakah bisa terjadi lagi di company kita ya itu tadi kita mau melihat misalnya contohnya ya karena alasan kandian itu beragam sih Pak Listianto jadi saya gak bisa generalisir satu pertanyaannya dengan satu jawaban gitu ya jadi konteksnya bisa beda-beda gitu dengan konteks yang memang misalnya di alasannya dengan untuk kebaikan diri dia sendiri contohnya pengen keningkatan karir pengen dapet saya di perusahaan ini saya misalnya jadi IT tapi saya gak dikasih training jadi saya gak bisa development deh gitu nah dia mau cari new opportunity yang lebih baik gitu Pak nah gak ada yang salah kan sebenarnya ya gitu nah itu yang perlu dipahami nah tapi beda ya ketika alasannya seperti ini sebagai contoh ya Pak saya resign karena apa ya atasan saya gak cocok sama saya gitu terus saya gali lagi misalnya cocok gak cocoknya kenapa Pak gitu ya kita kasih dia kesempatan untuk menjawab gitu nah iya karena saya pas ngerjain tugas kan saya gak paham terus tapi beliau ngajarin tapi saya juga belum paham Pak gitu jadi yaudah-udah saya capek saya mau design aja nah ini beda konteks ya Pak nah disini dimana berarti ketidakmampuannya kandidat dalam menghadapi atau menghandle suatu problem atau menghadapi hubungan dengan orang lain misalnya seperti itu jadi sampai benar-benar alasannya sebenarnya kenapa dan alasan itu bukan selalu buruk kalau misalnya alasan resign itu jadi yang perlu dipahami kita pasti akan memahami dulu apa sih resign di belakang mau resignnya dan apakah alasan itu kalau certifit dengan kita kayak gitu ya Pak Alisianto gitu paham ya beda konteks nih teman-teman gitu paham paham Ibu tapi intinya diwajarkan ya ketika kita memang masih aktif kemudian mendaftar ke perusahaan lain dengan motivasi yang positif itu boleh ya tidak menyalahi perangkuran seperti itu ya karena ada isu-isu lagi terkadang contoh nih kalau saya bicara di perusahaan pertambangan terkadang ada isu bahwa oh hati-hati mereka teman-teman HR itu mereka membuat grup semacam entah grup telegram entah grup WA group sehingga mereka akan tahu tuh pergerakan karyawannya ketika si A akan loncat ke si B di perusahaan yang sama cuman bertujuan untuk naik karit misalkan nanti akan di blacklist atau di segala macam nah itu kira-kira seperti apa kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu Ibu oke baik ya Pak Istianto yang perlu dipahami setiap company itu memang mempunyai valisi yang berbeda-beda gitu ya tapi yang saya ketahui setiap company itu tidak memiliki untuk bisa didilang mungkin dalam kutip menghambat karir karyawannya atau mungkin mantan karyawannya seperti itu itu yang perlu dipahami tapi untuk sejauh ini sih yang saya ketahui harusnya memang tidak seperti itu seharusnya gitu ya nah tapi kalau bisa terkait dengan polisi ada perusahaan seperti itu yang lo Bapak Istianto pahami masih banyak perusahaan lainnya yang lebih baik Pak gitu jadi jangan takut untuk cari options yang lebih baik saya yakin pasti ada gitu jadi kalau misalnya memang ada isu-isu tersebut ya bisa Bapak hindari justru kan karena Bapak sudah tahu seperti apa gitu kalau menurut saya seperti itu ya betul yang terakhir yang ghosting tadi Bu Alda oh iya ghosting gimana nih ghosting oh iya jadi gini kalau misalnya biasanya nah ini lagi balik lagi saya gak bisa generalisir kalau rekruter memiliki cara kerjaan sama gitu ya dengan bintang 7 gitu ya nah kalau bintang 7 sendiri biasanya kita menginformasikan maksimum proses itu 2 minggu dari 1 tahap ke tahap lainnya apabila Bapak Ibu tidak menerima informasi lebih lanjut dari kami itu tidak lolos dari tahapan tersebut gitu nah jadi gak di ghosting tuh berasanya gitu ya nah terus ada juga untuk berapa posisi khususnya memang memang posisi ini ya bisa dibilang kayak susah di reach di whatsapp number atau yang lain mesti by email biasanya kita akan memberikan regret email confirmation gitu dalam range 2 minggu itu itu yang memang kami usahakan supaya gak ghosting kandidat gitu sih pak itu idealnya tapi kalau misalnya terkait dengan kenapa ya tapi yang perlu dipahami rekruter ini konteksnya mereka mengalami bisnis proses yang tadi saya jelasin dari kote sampai interview dan lain-lain di tengah jalan possible banget misalnya bapak sudah terpilih jadi suatu kandidat gitu ya sudah cukup baik tapi user gak puas pengen mencari kandidat lainnya itu possible banget loh bapak ibu jadi dan itu akan memperpanjang timeline-nya seperti itu nah terkait dengan confirmation bapak boleh banget confirmation ke apa namanya rekruternya tapi confirmationnya dengan sopan dan juga dengan ethics gitu ya jadi mungkin bapak boleh tanya bukan menanyakan hasilnya saja tapi bapak boleh tanya untuk konfirmasi ini paling lambat kapan ya deadline-nya ataukah ada perpanjangan waktu misalnya gitu apalagi mungkin teman-teman lain yang lagi diproses di 3 tempat ya saya pahami banget nih biasanya dia kejar-kejar rekruter sana-sini gitu ya nah ini teman-teman boleh infoin juga loh rekruter yang di satu perusahaan ini gitu supaya mereka pahami kondisi bapak juga harus memilih gitu kan gitu ya jadi jangan takut untuk kontak apa rekruternya asal jangan sampai neror ya teman-teman gitu sih dan sesuai dengan ethical ya gitu kita jaga itu tapi kalau memang tidak ada umpan balik dari rekruter ya mungkin memang kali ini di ghosting ya bapak ibu ya gitu ya dan itu possible banget terjadi dan saya juga tahu di beberapa kali dilakukan seperti itu gitu ya oke baik clear terima kasih balda oke baik ada yang izin pulang ya oke hati-hati di jalan oke selanjutnya terima kasih mas Suryanto mungkin ini kelima ya aku mau saluran sedikit untuk apa namanya agak rush untuk menjawab pertanyaan peserta-peserta karena memang sudah mau jam 5 oke baik aku selanjutnya kita coba ke chatbox dulu ya nanti Deborah sebentar lagi aku kasih asli ngomong ya sekarang ke Indra apa yang harus kita jawab ketika ditanya berapa gaji atau salary yang Anda inginkan oke silahkan oke nah ini sebenarnya tadi sudah sempat saya bahas di awal jadi boleh teman-teman daripada bingung untuk menentukan current salary yang teman-teman tahu gitu ya atau inginkan teman-teman boleh benchmark gitu ya misalnya ya untuk posisi finance accounting staff gitu ya kita lihat kalau misalnya di job search misalnya ya range-nya 5 sampai 7 atau 8 juta gitu nah tapi teman-teman bisa di combine dengan gimana cara teman-teman value-in diri teman-teman kalau teman-teman merasa pede dengan scale dengan background dengan experience ya teman-teman boleh kasih 7 kasih 8 itu oke gak apa-apa gitu ya dan merasa work dengan itu why not gitu ya jadi yang penting adalah boleh benchmark dulu gitu ya oke gitu ya Bu Zia baik terima kasih Indra oh Indra nya Raisen apakah mau ditambahkan pertanyaannya silahkan Indra oh iya Bu izin saya langsung mau menanyakan kembali oke jadi ketika misalnya kita yang di company existing saat ini let's say anggaplah ya gaji kita 20 juta oke terus ketika kita dapet new opportunity kita sebenarnya mau accept dengan penawaran mereka yang di angka di bawah 20 juta let's say 15 juta gitu ya itu untuk cara menerima yang baik seperti apa ya bahkan new company pasti menanyakan bahwa saya minta slip gaji kamu dong gitu kan nah mereka pasti melihat kan kita punya SPT nah ketika mereka melihat oke salary sekarang lebih baik daripada saya gitu kan daripada kami nah dia pasti nanya kenapa kamu ingin menerima dengan penawaran kita yang di bawah ini mungkin jawaban yang terbaik seperti apa ya mengonsarannya Bu oke baik sebenarnya ini kalau misalnya lagi di interview mungkin saya akan tanya balik ke Pak Indra kenapa Bapak mau pilih pekerjaan tersebut cuma karena ini signing session mungkin saya coba jabarkan gitu ya oke jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya dari konteksnya atau kayak si Pak Indra disini konteksnya berarti job value yang diambil lebih besar daripada salary atau benefit nya ini kan gitu ya nah bisa dibilang gini teman-teman yang perlu di awarekan disini adalah culture ataupun background seseorang terhadap suatu job suatu position suatu karir itu beda-beda nah di posisi Pak Indra ini yang saya bisa lihat adalah dimana benefits or cost gitu ya gak terlalu matters mungkin disini Pak Indra pengen pindah dan walaupun di downgrade secara pendapatan gitu ya nah tapi Bapak dapet value lain contohnya kayak development atau career opportunity misalnya kayak gitu atau work environment yang lebih baik misalnya kayak gitu jadi walaupun mungkin secara value costnya gak bertambah bahkan lebih rendah tapi Bapak valuing hal lainnya lebih tinggi kayak gitu sih dan itu yang Bapak cari saat ini untuk karir Bapak karena misalnya Bapak pengen fokus development terhadap skill Bapak gitu itu bisa menjadi jawaban juga Pak Indra gitu oke well noted thank you Bu Alda ya oke ada lagi baik terima kasih Mbak Alda oke mungkin satu lagi saya coba baca di chatbox oke oke baik dari Kiki Pramesti saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi rekruter yang terus menanyakan informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan terutama jika rekruternya pria nanyainya ke kandungan wanita kayak gitu Mbak i see oke halo Mbak Kiki ya Mbak Kiki gimana Mbak Kiki apakah on halo bagaimana Kiki Pramesti halo apakah masih on orangnya masih ada sih Mbak ini oke baik sebenarnya gini sih kalau misalnya kita ngomongin personal patients gitu ya nah ini sebenarnya bisa dibilang kita harus lihat sejauh apa personal information ini digali gitu ya nah saya butuh konteksnya gitu sejauh apa rekruter ini menggali apakah sangat sensitif ataukah mengganggu personal Mbak Kiki banget gitu ya nah tapi yang perlu dihadap disini ketika Mbak Kiki ditanyakan sesuatu yang sangat personal dan emang gak mau di open gitu ya kita sebagai rekruter seharusnya bisa menghargai hal tersebut gitu ya jadi tanpa faktaan tanpa apa namanya keharusan gitu ya Mbak Kiki boleh menolak dengan halus gitu ya dan sopan terhadap peranyaan tersebut gitu ya maaf Bapak Ibu untuk tanyaan ini saya rasa cukup personal mungkin untuk hal ini tidak bisa saya jabarkan lebih jauh kayak gitu jadi boleh banget dijabarkan seperti itu gitu sih jadi jangan takut untuk harus jawab ya apabila memang sampai mengganggu personal Ibu gitu sih ya baik terima kasih Mbak Alda oke berikutnya kita coba ke Mbak Deborah yang sudah resen silahkan terima kasih selamat suara saya sebelumnya apologize gak bisa dan salam channel juga Mbak Alda dengan saya Daphne sih panggilannya jadi mungkin saya konteksnya lebih mau make sure dimana required documents untuk apply di suatu pekerjaan sekarang kan mungkin selain resume yaitu ada portfolio nah mungkin when we are able to provide the portfolio dapat dapat meningkatkan value kita juga kan and that's the part of self-branding juga nah sebenarnya aku curious indicator apa aja sih yang dilihat oleh HR team pada portfolio tersebut thanks oke Mbak Delboro dari background apa sorry background apa nih pekerjaan pendidikan 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 bisnis manajemen pekerjaan di perbankan oh oke bisnis manajemen dan perbankan ya oke baik nah sebenarnya portfolio ini termasuk dalam tools ya tadi bagian preparation teman-teman jadi sebenarnya bisa dibilang dan ini dimana kita di tahapan technical biasanya kita akan melihat kompetensi yang lebih technical Bu Deborah gitu nah kenapa perlu ada portfolio atau deck biasanya terkait dengan hasil kerja nah biasanya ini diberikan untuk posisi-posisi yang memang membutuhkan banyak kemampuan technical contohnya IT design ya data analis atau data visualization ya gitu karena biasanya gak cukup kegali technicalnya by interview aja gitu Bapak Ibu nah biasanya kita lakukan atau kombinan dengan technical test or deck atau portfolio tadi gitu gitu jadi sebenarnya disini untuk indikatornya pasti juga beragam sih Bu Deborah jadi misalnya kita ngomongin IT gimana ketika membuat ERP atau full process gitu mana yang lebih lengkap mana yang lebih apa analytical gitu mana yang lebih strategik mana yang full process yang lebih jalan kayak gitu di setiap position pasti punya indikator spesifiknya gitu contohnya kayak tadi design gimana dia mau mainkan warna gimana dia bikin suatu aset gitu ya misalnya UI UX kayak gitu nah itu beda-beda dan kalau bisa dibilang jadi penilaian tentunya pasti karena itu bisa jadi unique selling point Mbak Deborah gitu ya yang tadi bisa kita jual dengan star ya Mbak Deborah jadi Mbak Deborah bisa ceritain dengan star tadi itu gitu oke berarti basically gak ada firm indicatorsnya karena it depends on the landnya land of businessnya apa ya yes betul oke terima kasih banyak Mbak Alda iya sama-sama oke ada lagi terima kasih Mbak Deborah dan Mbak Alda oke berikutnya saya juga mau membacakan di chatbox ya dari Sutiman saya mau nanya Mbak Alda bagaimana caranya mengatasi rasa nervous lalu ketika proses interview nah sebelum proses interview kita sudah menyiapkan segalanya ya tetapi begitu berada langsung tiba-tiba blank karena nervous semuanya oke tadi dari siapa dari Sutiman oke Mbak Sutiman apakah hadir disini oke baik nah gini teman-teman kalau misalnya nervous emotions gitu ya bisa dibilang itu part of our control gitu ya jadi dimana kita aware kita harus nimbuhin logik kita dulu gitu ya terhadap positif dan negatifnya keuntungan dan kerugiannya gitu nah ketika teman-teman menghadapi suatu interview dan cukup formal gitu ya biasanya pasti teman-teman kagok gitu ya dan apa namanya tiba-tiba tiba-tiba ngeblank gitu ya nah tapi disini teman-teman bisa atasi dengan praktis dulu sebenarnya latihan komunikasi latihan untuk mempertanyakan diri sendiri dari pertanyaan yang mungkin muncul nah tadi tuh ada tuh di bagian preparation jadi teman-teman bisa list dulu estimasi pertanyaan apa yang bakal ditanyain jadi teman-teman pas ditanyain nih udah ada frameworknya di otak kayak gitu nah itu pertama nah terus kemudian kalau misalnya ngomongin emotions gitu ya nah ngomongin koesens ini bener-bener dalam kontrol kita jadi kita harus sadar nih ketika teman-teman blank atau misalnya memang gak fokus itu akan lebih banyak dampak buruknya apa dampak positifnya gitu ya kita harus ngalahin rasa takut ataupun rasa emosi kita sendiri nah caranya ya salah satunya dengan praktik praktikal atau mungkin kamu bisa latihan sama teman terus minta dia feedback atau minta dia tanyain hal-hal yang memang out of the box yang mungkin kamu gak pikiran sebelumnya saling feedback aja teman-teman gitu kayak gitu sih mungkin selanjutnya bu Zia oke baik terima kasih aku sebentar coba matikan dulu ya oke ibu ya baik ya sudah oke nah teman-teman aku mau ngingetin jangan lupa untuk absen ke satu dan kedua ya teman-teman ya dan aku ingin confirm ke Mbak Giovanna apakah sudah dipilih 5 orangnya nanti boleh private ke aku ya oke baik oke nanti sambil aku follow up ke peserta untuk meminta alamat dan nomor handphone baik waktu kita beres 10 menit lagi nanti aku hanya membacaan 2 pertanyaan lagi ya Mbak Alda ya oke baik dari Kamelia sore Kak Zia dan Kak Alda mohon izin mau bertanya sebelum kita interview biasanya kan kita coba mencari tahu terkait perusahaan yang akan menginterview kita tapi aktualnya pada saat interview berlangsung baik interview awal maupun interview dengan user tidak ada pertanyaan terkait perusahaan itu sendiri lebih banyak pertanyaan pengalaman pengenalan dan pengalaman kerja kita oke pertanyaan keduanya sebenarnya pengalaman kerja itu harus banget gak sih relate sama pekerjaan yang kita lamar karena jujur dari pengalaman saya sendiri job posisi yang saya lamar itu selalu berbeda dengan background pendidikan ataupun pengalaman kerja saya tapi alhamdulillah sih diterima nah dari sisi seperti ini apa sih yang dinilai oleh pihak HR sehingga bisa menerima kita bergabung dalam perusahaan terima kasih oke baik menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya jadi kalau misalnya di interview itu sama sekali gak dibahas company profile ataupun terkait dengan job position itu nah sebenarnya ini pasti possible terjadi sih itu yang perlu di highlight karena memang interview ini interviewer ini juga beranaknya ragam dan maksudnya untuk all company mau di Indonesia atau mau di seluruh dunia gak punya guideline yang sama persis gitu loh teman-teman tapi hal ini mungkin misalnya dari 100 company gitu ya pasti akan ditanyakan terkait dengan job descriptionnya gimana knowledge kalian terhadap company kayak gitu karena balik lagi kita harus prepare the best for our best performance kan gitu jadi jangan sampai ditanya baru siapin tapi kita udah prepare dulu at least kita udah prepare teman-teman jadi kita gak usah mikirin bakal ditanya atau enggak ya kayaknya gak usah gak akan ditanya deh gitu tapi kita prepare dulu gitu karena kamu kan gak akan maksudnya ketika kamu apply kamu gak cuma apply ke satu company gitu ya kamu gak bisa gambling mikir gak akan ditanya gitu jadi kita prepare aja dulu yang membuat emang kita merasa aman dan nyaman dan juga siap gitu gitu ya jadi mungkin lebih ke arah mindsetnya nih yang kita perspektifnya lah ya yang kita ubah gitu nah kemudian tadi yang pertanyaan kedua mau puji hintnya apa ya yang kedua ya oh iya baik ini aja oke intinya pekerjaannya itu oh iya gak sesuai ya tidak sesuai dengan yang di lamar dengan jurusan oke apabila teman-teman gak punya experience yang related sama pekerjaan di lamar gitu ya nah experience ini gitu ya atau kompetensi yang kita lihat ke teman-teman itu gak cuma berdasarkan related field contohnya tadi aku contohinnya tadi marketing sama marketing kamu punya kamu melamar ke marketing tapi punya bisnis online berkaitan sama sales juga gitu ya nah tapi ketika kamu melamar ke suatu position kompetensi itu kita bisa gali loh di experience kamu yang lain contohnya dari organizational experience gitu nah misalnya organizational experience ini kamu punya strength point di leadership gitu ya di managing relationship misalnya kayak gitu nah hal itu mungkin gak ada di kompetensinya marketing gitu ya secara umum tapi di organization ini kamu managing relationship nah yang dimana sebenarnya di organisasi managing relationship ini menjadi penting untuk seorang marketer gitu teman-teman jadi experience kamu bagikan gak harus dari professional experience atau non-professional experience pun bisa gitu mau dari organisasi kamu bikin proyek kamu freelance boleh banget jadi apa aja bisa kamu elaborasi gitu yang penting kamu bisa ngejual unique selling point kamu seperti itu sih gitu ya oke sudah Bu Jiria baik terima kasih Bu Alda terima kasih juga Pak Meliana aku banyak pertanyaan terakhir ya habis itu kita mungkin sesi closing bersama ya teman-teman dan sekali lagi aku mau ngingetin jangan lupa untuk absen ya oke pertanyaan berikutnya dari Ija oke permisi Kak Alda saya Ija dari kampus Wahamka mau bertanya Kak misalnya kita melamar ke suatu perusahaan dan dipanggil interview tetapi kondisinya saya telah diterima di perusahaan lain dan sudah bekerja kira-kira bagaimana Kak untuk menolak tawar interview dengan baik kepada perusahaan ini terima kasih Kak oke baik jadi kondisinya di hire dua perusahaan tapi sudah keterima dua nih di perusahaan yang lain gitu ya sebenarnya gak apa-apa teman-teman boleh ngomong jujur dan langsung informasiin ke rekruternya gitu ya jadi termasuk work ethics juga ya teman-teman jadi teman-teman boleh disampaikan dulu gitu ya untuk kondisinya seperti apa gitu ya disini saya sudah menerima offer dari perusahaan lain yang menurut saya saat ini lebih fit in dengan apa ya aspiration career-nya teman-teman gitu ya terima kasih jangan lupa ucapin terima kasih gitu ya sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk mengikuti proses rekrutan di perusahaan ini nah kayak gitu sih teman-teman jadi gak apa-apa gak apa-apa buat informasiin hal tersebut dan gak usah takut gitu ya dan teman-teman yang penting gini kita menjalankan informasi menjalankan relasi dengan si rekruter kita gak nge-ghosting si rekruternya jadi kan dia juga bisa ghosting rekruter nih sebenarnya gitu ya gitu sih oke oke baik terima kasih Mbak Alda nah teman-teman berhubung juga karena sudah berada di pengunjung waktu mungkin kita akan akhir sesi bimbingan di sore hari ini ya Mbak karena memang juga sudah mendekati jam 5 sore dan saya sebenarnya juga minta maaf untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya ada beberapa yang tidak bisa dibacakan dan juga hati-hati di jalan untuk teman-teman yang otw pulang terus saya minta tolong untuk teman-teman atas nama Kiki Pramesti bela luna sudah ya Kiki Pramesti Sutiman Mbak Deborah sama Niki Pratama untuk mengirimkan nomor handphone alamat dan nama lengkapnya ya ke private message di saya dan juga ke Mbak Giovanni juga seperti itu oke nah teman-teman aku kasih waktu sekitar 30 detik mungkin teman-teman yang mau open camp untuk rapi-rapi rambut oke atau mungkin mau rapiin hijabnya silahkan oh iya yang lagi di jalan tidak apa-apa jangan dipaksain open camp yang teman-teman yang lagi nyetir atau ya betul oke baik total ada 4 page cukup ramai ini Mbak di sore hari ini bimbingan karirnya iya iya wah masih pada semangat ya teman-teman ya masih pada semangat banget oke masih berada di kantor oke baik kalau kayak gitu aku coba apa namanya tag untuk page ke satu ya teman-teman ya satu dua oke sekarang oke masih yang buka ya pulang lagi deh satu dua oke untuk alaman kedua satu dua oke oke yang ketiga baik boleh kirim private ya untuk alamatnya ya yang saya sebutkan tadi namanya untuk Kiki Pramesti Bela Luna Sutiman Deborah Defni dan Niki Pratama ya oke sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Alda Mbak Giovanni dan Kipinang Tujuh yang sudah memberikan sharing ilmunya di sore hari ini untuk para binusian semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mungkin mengikuti persen interview ataupun pencarian kerja dan juga terima kasih juga untuk teman-teman binusian yang selalu melakukan waktunya di setiap Kamis mengikuti gigitan bimbingan karir ini ya teman-teman ya dan jangan lupa untuk minggu depan kita ada narasumber dari agent info dengan judul bimbingan karirnya Communication for Skill Communication for Branding ya teman-teman ya jadi masih relate nih dengan bagaimana apa namanya memikat rekruter dengan kemudian kemampuan komunikasi kalian seperti itu oke deh kalau kayak gitu teman-teman terima kasih sekali lagi saya Zia dan di binus karir ada Mbak Ayu Mbak Yuli dan Mbak Ihab mohon pamit terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Alda dan Mbak Giovanni dan di Bintang Tujuh teman-teman yang saya sebutkan namanya mungkin boleh kirim private dulu alamatnya ke saya dan yang lain boleh meninggalkan ruangan terima kasih ya teman-teman ya sampai ketemu lagi di kamis depan selamat sore selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman semuanya terima kasih teman-teman karir ya untuk job posting dan our event terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Alda untuk Deborah mungkin terima kasih terima kasih Mbak Alda untuk teman-teman jangan lupa tadi yang disebutin Kak Zia ya nama, alamat dan nama telepon ya untuk di chat pribadi oke, baik aku lagi kolek alamatnya dulu nih Mbak oke, terima kasih ya Mbak Zia baik, kalau yang sudah mengirimkan alamatnya boleh live nanti aku akan rekap dan dikirimkan ke pinta 7 untuk mendapatkan merchandise ya iya thank you ya semua terima kasih exit tiket tidak ada Muhammad Rafli jadi tinggal isi absen ke satu dan ke dua aja ya oke, Bella Luna sudah mengirimkan Ici Pramesti oke terima kasih Supiman teman-teman yang sudah mengirimkan disebutkan oleh Kak Zia boleh live gak apa-apa ya baik oke sudah lengkap Kak Zia untuk mendata diri ini karena berhubung mereka ngirimnya terpisah-terpisah namanya dulu alamat dulu aku yang dapat aku yang dapat cuma Kiki sama Bella Mbak oke, baik ini ada Deborah dan ini sih tapi terpisah nih Mbak dia ngirimnya nama dulu di dulu sementara sambil copy master oke untuk teman-teman untuk sesi siang ini hari ini sudah selesai boleh live ya mungkin boleh dibantu ke put in waiting room aja Kak Ayu sebentar oke mungkin masih di jalan kali ya oke Kiki Pramesti Bella Luna Daphne Nikip pertama kemudian oke Supiman juga sudah mengirimkan alamatnya oke berarti sudah 5 di aku ya Mbak ya untuk alamatnya besok akan aku kirimkan beserta dengan report apa namanya dokumentasi untuk hari ini oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat sore selamat selalu ya Mbak selamat sore aku izin untuk terima kasih terima kasih terima kasih berdasarkan barang lagi di Bintang 7 baik terima kasih selamat sore Mbak thank you selamat sore